Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan pada video selanjutnya yaitu tentang multikolinearitas apa itu multikolinearitas dan apa hubungannya dengan analisis regresi terletak bahwa salah satu asumsi dari analisis regresi adalah mengsyaratkan tidak adanya multikolinearitas atau tidak ada hubungan atau korelasi antar variable independen pembahasan pada video kali ini yang pertama adalah tentang sifat alamiah dari multikolinearitas kemudian ada kategori perfect dan imperfect kemudian ada konsekuensi bagaimana kalau misalnya data, analisis data kita itu mengandung multikolinearitas konsekuensinya seperti apa kemudian bagaimana cara mendeteksi suatu data mengandung multikolinearitas dan yang terakhir adalah solusinya bagaimana langsung saja untuk yang pertama adalah sifat alamiah jadi misalnya kita punya kasus pengeluaran untuk konsumsi makanan keluarga pada pendapatan keluarga tabungan dan usia kepala keluarga maka variable independen dari kasus ini tentu akan saling berkorelasi kenapa? karena jumlah keluarga usia itu menentukan semua jadi berhubungan antar satu dengan yang lainnya kita ingat pada persamaan umum analisis regresi misalnya mengandung lebih dari satu variable X ada variable X1 X2 X3 maka multikolinearitas itu menginginkan agar tidak ada korelasi antara variable independen yaitu X1 tidak berkorelasi dengan X2 dan tidak berkorelasi dengan X3 semuanya tidak saling berhubungan nah pada kasus ini kita anggap misalnya secara sekilas saja terjadi multikolinearitas sedangkan multikolinearitas adalah salah satu asumsi yang ada kaitannya dengan bahwa untuk menganalisis regresi tidak boleh mengandung atau tidak ada yang namanya multikolinearitas secara sederhana sebelum menganalisis regresi kita harus melihat bahwa variable X atau variable independen yang masuk dalam regresi itu tidak saling berkorelasi multikolinearitas sempurna pertama kali ditemukan oleh Ragnar Frisch Institute of Economy Oslo University pada awalnya multikolinearitas berarti adanya hubungan yang linier atau sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variable bebas dalam model regresi misalkan pada model regresi dengan K variable bebas X1 X2 sampai dengan XK dimana X1 nya sama dengan 1 suatu hubungan linier yang sempurna dikatakan jika menggunakan kondisi lambda 1 X1 plus lambda 2 X2 sampai dengan lambda K XK sama dengan 0 dimana setiap lambda itu adalah konstanta sehingga tidak semuanya 0 oke kita coba misalnya kita sudah pernah membahas pada bab sebelumnya ini adalah perhitungan pencarian nilai beta 1 dan beta 2 dengan menggunakan rumus manual koefesien regresi tidak dapat diestimasi dengan standar dan standar R nya tidak berhingga misalnya pada pertemuan ini ya pada pertemuan sebelumnya ada rumus ini ini kan rumus untuk menentukan parameter nilai dari parameter-parameter dalam model regresi dengan dengan mengasumsikan lambda X2i sama dengan lambda X1i dengan lambda suatu konstanta tidak 0 misalnya 1 atau 2 dan seterusnya kemudian kalau kita substitusikan persamaan di atas maka akan didapat beta topi 1 nya itu nanti kalau kita substitusi secara matematis tentu saja tidak saya bahas secara detail bagaimana persamaan ini disubstitusikan tapi hasil akhirnya nanti adalah 0 per 0 dalam matematika 0 per 0 itu kan kira-kira berapa hasilnya 0 1 atau berapa 0 per 0 itu tidak berhingga atau tidak terdefinisi jadi kalau di bawah pembaginya adalah 0 maka dia tidak terdefinisi itu dia kemudian kita lanjutkan lagi begitu pula dengan beta topi 2 tidak dapat diestimasi ilustrasi multikolonitas sempurna dengan mengaksikan bahwa misalnya X2 X2 ini sama dengan lambda X1 kelipatannya misalnya kita anggap saja lambdanya adalah 2 berarti X2 disini adalah datanya adalah kalau X1 10 maka X2 nya 20 karena kelipatannya atau lambdanya 2 2 x 10 20 2 x 15 30 36 48 dan 60 nah beta topi 1 laju perubahan rata-rata nilai seiring dengan berubahnya nilai X1 dengan X2 dianggap konstan jadinya konstan 2 kali dia lambdanya nah kita asumikan seperti itu padahal X2 X2 ini akan berubah seiring dengan X1 yang berubah pula dengan faktor lambda jadi kalau dia turun maka akan mengikuti turun juga karena lambdanya itu sama dengan 2 jadi kalau dalam hal ini anggap kelipatannya kelipatan 2 kali sebenarnya seperti itu dalam hal ini digambarkan oleh Valentin sebuah gambar sederhana yang menggambarkan tentang multikolinearitas gambar yang pertama Y disini dengan X1 dan X2 ini ada X1 berwarna firo mungkin agak agak tidak terlalu kelihatan ini adalah X1 X2 dimana X1 dan X2 itu bertumpu atau jadi satu jadi irisannya penuh dia maka dia mengandung multikolinearitas penuh atau sempurna tapi yang kedua adalah tipe gambar yang kedua adalah multikolinearitas tidak sempurna jadi dia cuma sebagian X1 berhubungan sebagian dengan X2 X2 artinya apa ada irisan yang besar disini yang X1 dengan X2 ini adalah irisannya gambar yang biru dengan yang merah ini lingkaran yang biru dengan merah ini adalah irisan sedangkan yang rendah seperti ini misalnya tambah sedikit irisannya sedangkan yang sedang kemudian yang rendah itu tambah kecil irisannya yang tidak mengandung multikolinearitas adalah X1 dan X2 tidak mempunyai irisan tidak mempunyai irisan berarti tidak berkorelasi antar variable independent itu gambaran dari Valentin sekarang bagaimana kalau multikolinearitas tidak sempurna tadi sudah digambarkan oleh Valentin multikolinearitas sempurna tidak sempurna bahkan yang tidak mengalami multikolinearitas perkembangannya multikolinearitas itu juga berarti ada hubungan yang linier kuat tetapi tidak sempurna diantaranya beberapa atau semua variable bebas dalam model regresi misalkan pada model regresi dengan k variable bebas X1 X2 sampai dengan XK dimana X1 sama dengan 1 suatu hubungan linier yang kuat tapi tidak sempurna dikatakan jika memenuhi kondisi lambda X1 lambda 1 X1 plus lambda 2 X2 ditambah sampai dengan lambda K XK ditambah VI VI itu adalah residualnya sama dengan 0 kondisi jadi dia kuat mengandung korelasi artinya antar variable X1 dan X2 itu berkorelasi punya hubungan yang linier tapi tidak sempurna jadi VI ini adalah residual atau kesalahan yang bersifat stochastic misalkan kita ambil contoh persamaan ini YI sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2 plus EI itu adalah residualnya satu estimasi koefisien regresi masih dapat dilakukan masih bisa jadi perhitungannya masih mungkin untuk dilakukan secara manual namun konsekuensi varian dan kovariannya yang makin besar jadi kalau antar variable X1 dan X2 ini punya hubungan yang kuat ini estimasinya masih mungkin dilakukan namun varian dan kovariannya yang besar yang kedua bagaimana kalau varian dan kovariannya besar dari estimator ini adalah konsekuensinya korelasi antar variable independent X1 dan X2 jadi kalau varian dan kovariannya besar maka estimatornya akan seperti ini jadi akan bias pada akhirnya konsekuensi dari variable independen yang berkore atau berhubung dalam hal ini berarti mengandung multikolinearitas nah ini dia kalau kita lihat dari laju inflating faktornya varian inflating faktor lajunya sangat semakin meningkat ini konsekuensi dari varian dan kovarian yang besar nah kemudian kalau besarnya standard error berakibat pada interval estimasi yang pernah saya bahas pada video sebelumnya interval estimasi itu akan semakin menjauh dari nilai yang sebenarnya atau pendekatannya semakin jauh dia interval estimasinya lah karena nanti kalau interval estimasi semakin membesar maka untuk presisi mendekati nilai yang sebenarnya akan semakin jauh pula kemudian kemudian yang keempat adalah uji t cenderung tidak signifikan karena t hitung itu kan sama dengan beta topi 1 kurangi beta topi bintang per standar error maka kalau standar errornya semakin besar maka t hitungnya akan semakin kecil kita lihat pembaginya itu standar error kalau standar errornya besar maka t hitungnya akan semakin kecil dan kemungkinan akan lebih kecil daripada t tabel ketika lebih kecil daripada t tabel maka untuk signifikan akan lebih mungkin akan lebih kecil kemungkinannya sehingga akan cenderung di t nya itu tidak signifikan selanjutnya kemudian pada kasus juga multikolorentas yang tinggi tapi tidak sempurna jadi mengandung multikolorentas estimator koefesien regresi bisa diperoleh tapi estimator dan standar error menjadi sensitif terhadap perubahan data jadi kalau ada sedikit perubahan data misalnya tabel 1 dan 2 ini ada sedikit perubahan 12 nya disini kemudian saya pindah kesini maka dia langsung sensitif nah kemudian kalau kita buktikan ini nanti akan berbeda jauh perubahannya sangat jauh perubahan data itu kan bisa terjadi karena misalnya kita kurang berifusi normal atau apa kita harus menambah data peneliti nah ini sangat sensitif dan perbedaannya sangat jauh ini akibat dari standar error yang tadi yang yang ke 6 selanjutnya adalah pada multi koloritas yang tinggi tapi tidak sempurna bisa terjadi R square R square saya sudah pernah membahas panjang lebat tentang R square ini yang menentukan model regresi atau baik atau tidak jika R square nya tinggi namun tidak satu pun variable signifikan secara statistik artinya apa jadi modelnya dianggap baik namun tidak ada satu variable independen yang signifikan itu kan lucu sebenarnya maka konsekuensi dari multi koloritas yang tinggi itu adalah bisa jadi modelnya dianggap baik tapi tidak ada yang signifikan ini ada hubungannya dengan kaitannya antara F dengan dan R square selanjutnya adalah pendeteksian multikolinearitas kalau tidak adalah konsekuensi yang selanjutnya adalah bagaimana cara mendeteksinya yang pertama adalah kalau kita melihat ringkasan regresi R square nya tinggi tapi sebagian variable independen tidak signifikan contoh disini adalah ada tabungan fungsi tabungan disini kemudian ada pendapatan dan kekayaan kalau kita punya ringkasan setelah kita estimasi misalnya menghasilkan ringkasan regresi seperti ini ternyata disini R square cukup tinggi yaitu 0,889 mendekati 1 namun dari masing-masing ujib T disini X1 dan X2 masing-masing variable independen tidak signifikan berarti X1 dan X2 tidak signifikan maka bisa kita anggap R square tinggi tapi masing-masing variable independen tidak signifikan berarti dia bisa kita anggap mengandung multikolinearitas itu salah satu caranya kemudian disini juga kekayaan negatif tabungan kok berbanding terbalik dengan kekayaan semakin kaya seseorang maka jelas tabungannya semakin banyak itu berbanding positif atau berbanding searah tapi berdasarkan hasil estimasi ternyata berbanding negatif apakah orang semakin kaya semakin kecil tabungannya tidak harusnya berdasarkan teori semakin kaya seseorang maka tabungannya juga semakin tinggi atau yang X1 disini positif dia sudah sesuai pendapatan semakin tinggi maka tabungan juga semakin tinggi kalau yang X1 ini sesuai dengan teori yang tidak sesuai dengan teori adalah X2 kekayaan jadi bisa kita simpulkan berdasarkan ini R square tinggi namun yang pertama tandanya tidak sesuai dengan teori yang kedua adalah uji T tidak ada yang signifikan misalnya maka bisa dipastikan dia mengandung multikoh lineatitas bisalah kita curigai seperti itu yang kedua adalah korelasi parsial antar variable independent misalnya disini saya punya nilai ekspor beras Indonesia kemudian yang mempengaruhi apa saja ada X1 harga tentu saja harganya maka kemudian yang pengaruhi nilai ekspor juga adalah jumlah produksinya kemudian yang X3 adalah shock atau gejolak produksi ketika persamaan ini misalnya kita estimasi dan menghasilkan hasil regresi seperti ini maka kita teliti lagi bagaimana korelasi parsial antar variable independent kita lihat semua keefisien sesuai dengan teori uji T masing-masing variable independent signifikan sedangkan uji F juga signifikan maka ini bisa dikatakan bahwa untuk kasus yang kedua ini tidak mengandung multikoh lineatitas dan R square-nya pun 0,00 0,66 masih kategori sedang selanjutnya adalah kita bisa melakukan analisis korelasi ini dengan Fuse kita coba praktekan saja untuk Fuse ya kita minimus dulu kemudian buka program Fuse 12 untuk datanya saya cari dulu oke kita coba yang korelasi parsial disini nah ini dia nah dari contoh ini ya dari data ini saya sudah siapkan datanya ada Y kemudian ada X1 datanya ada X2 ada X3 ini tentang nilai ekspor beras sebagaimana halnya sudah saya pernah jelaskan tentang ini persamanya ini kemudian kita langsung regresikan saja kita close dulu regresi regresi disini saya menggunakan regresi ln atau logaritma natural len nah bahasa matematisnya itu menggunakan len kita langsung regresikan dengan mengikuti quick ya estimate equation kemudian kita pakai log disini log itu X1 kemudian log X2 ya kemudian log X3 jadi kita quick langsung saja untuk analisisnya kita klik kemudian quick kemudian group statistic kemudian setelah itu klik correlation di kolom atau kotak series list ini ketikkan log X1 log X2 dan log X3 setelah itu di oke lah menghasilkan nilai atau korelasi seperti ini oke bagaimana cara membaca hasil korelasi seperti ini kita lihat X1 berhubungan dengan X1 ya jelas berhubungan sendiri ya ini tidak perlu dihitung tapi X1 dengan X2 nilainya itu hampir 0,18 sangat kecil kita tahu dalam kefusion korelasi itu bahwa interval intervalnya adalah negatif 1 sampai dengan positif 1 semakin mendekati negatif 1 atau mendekati positif 1 itu semakin tinggi nilai korelasinya sedangkan yang ini hasilnya adalah hubungan antara X1 dengan X2 yaitu negatif 0,18 berarti sangat kecil dia mendekati 0 berarti tidak berhubungan kemudian antara X1 dengan X3 juga 0,24 sangat jauh atau mendekati 0 dia jauh dari mendekati 1 sangat jauh sekali sehingga bisa dikatakan tidak memiliki hubungan atau korelasi dan sebaliknya kalau dibalik antara X1 yang bagian kolom dengan baris juga sama kita kembali setelah dipraktekin jadi berdasarkan hasil output FQ12 tadi kita melihat bahwa X1 dengan X2 tidak berkorelasi X1 dengan X3 juga tidak berkorelasi X2 dengan X3 tidak berkorelasi kemudian X2 dengan X1 tidak berkorelasi analisisnya nilai korelasi antar variabel semuanya rendah kesimpulannya apa tidak ada atau tidak terdapat multikolaritas yang parah atau yang tinggi lanjut ya yang ketiga regresi auxiliari auxiliari ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen X yang satu berhubungan dengan variabel X yang lain dengan cara meregresikan setiap variabel independen dengan sisa variabel independen X yang lain misal pada contoh yang sebelumnya kita punya X1 X2 X3 lah regresi auxiliari itu menginginkan X1 diregresikan terhadap X2 dan X3 kemudian X2 diregresikan terhadap X1 dan X3 kemudian yang terakhir adalah X3 diregresikan terhadap X1 dan X2 langkah-langkahnya yaitu kita mengestimasi satu per satu antar variabel independen kita tidak melibatkan variabel Y hanya melibatkan variabel independen jadi masing-masing diregresikan ke variabel independen yang lainnya nah kemudian pergunakan masing-masing R square untuk menghitung F hitung langkah-langkahnya kemudian bandingkan F hitung dengan F tabel dengan tentu saja dengan tarap signifikasi dan degree of freedom atau derajat kebebasan tertentu kesimpulannya jika F hitung lebih besar daripada F tabel berarti mengandung unsur multikolinearitas tapi jika F hitung lebih kecil daripada F tabel tidak mengandung unsur multikolinearitas kita coba lihat contohnya disini ini kita meregresikan antara X1 untuk yang gambar paling kiri ini regresi X1 dengan X2 hasil regresinya seperti ini kita coba juga untuk meregresikan itu berarti regresinya adalah apa regresinya antara X1 dengan X2 kita tutup dulu yang ini nah sekarang kita regresikan X1 sebagai variable independent X2 dan X3 sebagai variable independent estimator X1 kemudian C kita regresikan terhadap X2 dan X3 kita oke nah hasilnya seperti ini kalau pakai logaritma natural berarti kita pakai len log X1 kemudian C kemudian log X2 dan log X3 nah regresikan ini dia hasilnya berarti ini kan log X1 sebagai variable dependent dependent diregresikan terhadap X2 dan X3 kita cek hasilnya 5,494 0,23 sesuai dengan outputnya kemudian yang log X3 0,03 kita cek 0,03 dengan cara yang sama untuk gambar yang kedua berarti saya memposisikan diri X2 sebagai variable dependent dan X1 X3 sebagai variable independent dengan cara yang sama nah kalau yang ini log X1 adalah sebagai variable dependent yang ini adalah variable dependent adalah X2 yang ini adalah XT X3 maka diregresikan terhadap sisa variable independent yang lain kalau yang kiri X1 itu sebagai variable dependent maka sisanya adalah X2 dan X3 maka diregresikan terhadap X2 dan X3 tapi kalau yang ini yang jadi variable dependent adalah X2 maka sisanya adalah X1 dan XT3 kalau X3 yang dijadikan variable dependent itu berarti sisanya adalah X1 dan X2 itu yang dimaksud dari regresi auxiliar setelah diregresikan seperti halnya tadi menggunakan FF12 barulah kita lihat nilai R2 di sini masing-masing R2 saya masukkan ke sini R2 dan juga F hitung masukkan ke sini maka akan ketemu berdasarkan nilai R2 kita bisa mencari yang namanya F F hitung K itu adalah banyaknya variable independent sedangkan N adalah banyaknya data sehingga didapatkan hasil F hitungnya adalah untuk gambar yang pertama adalah 1,99 sedangkan gambar yang kedua adalah hasil regresinya atau berdasarkan nilai R2 setelah saya substitusi semua nanti F hitungnya adalah 4,10 sedangkan regresi yang ketiga itu kita dapatkan F hitungnya adalah 4,47 langkah selanjutnya kalau F hitung sudah ketemu sekarang adalah mencari nilai F tabel dengan tarap signifikansi 0,05 atau 5% sedangkan DF degree of freedom atau derajat kebebasannya adalah 2 2 itu adalah jumlah variable independent sedangkan 19 itu adalah N min K berarti banyaknya data dikurangi banyaknya variable independen sehingga ketemu 19 maka kalau dicek pada tabel F di tabel F nanti ketemu yang namanya angka untuk F tabelnya adalah 3,52 setelah ketemu F tabelnya maka dibandingkan terhadap masing-masing F hitung jadi F tabel dibandingkan dengan F hitung yang pertama F hitung 1,99 lebih kecil daripada 3,52 berarti kesimpulannya tidak terdapat multikolonitas antara X1 X2 dan X3 berarti X1 tidak berhubungan dengan X2 dan X3 itu gambar yang kedua F hitungnya adalah 4,1 lebih besar daripada F tabel 3,59 kesimpulannya apa berarti X2 terdapat hubungan antara X2 dengan X1 dan X3 karena lebih besar berarti X2 berkorelasi dengan X1 dan X3 sedangkan kalau F hitungnya yang gambar yang ketiga adalah 4,4 kemudian ini lebih besar daripada 3,52 kesimpulannya apa berarti terdapat multikolonitas atau hubungan antara X3 dengan X1 dan X2 berarti dari dua hasil regresi auxiliar ini yang tidak berhubungan adalah cuma X1 dengan X2 dan X3 selanjutnya adalah metode client metode client itu adalah metode dimana multikolonitas terjadi jika nilai keefisien determinasi R-square-nya pada regresi auxiliar lebih besar daripada nilai keefisien determinasi R-square regresi biasa jadi pada contoh ini R-square-nya ini R-square-nya ini ini kan regresi auxiliar kalau kita bandingkan dengan regresi biasa dimana Y sebagai variable dependent maka nanti kalau lebih besar berarti nanti terjadi multikolonial kita cek pada gambar yang pertama R-square-nya ini yang kedua adalah 0,30 sedangkan yang ketiga adalah 0,32 sedangkan untuk nilai keefisien determinasi R-square regresi biasa 0,66 didapatkan dari contoh 2 contoh 2 tadi regresi biasa dimana regresinya adalah Y sebagai variable dependent sedangkan yang auxiliar ini X-nya sebagai variable dependent yang ini adalah X2 sebagai variable dependent yang ini adalah X3 sebagai variable dependent kesimpulannya apa semua R-square auxiliary jadi semua R-square dengan regresi auxiliary ini ternyata lebih kecil daripada R-square regresi biasa yaitu sebesar 0,66 semuanya lebih kecil daripada 0,66 berarti tidak terdapat multikohenialitas itu cara mendeteksi yang lainnya dengan metode klien kita lanjutkan lagi menggunakan nilai fifth atau tall juga bisa disini mungkin ini yang lumayan populer menggunakan nilai fifth atau nilai tall jadi dengan rumus misalnya jika nilai fifth semakin besar lebih besar daripada 10 maka diduga terdapat multikohenialitas dan sebaliknya jika kurang dari 10 maka diduga tidak terdapat multikohenialitas sedangkan untuk nilai tall itu adalah kebalikan dari atau 1 per fifth kita langsung masuk pada contohnya berdasarkan R square pada regresi auxiliar contoh 3 maka fifth dapat dicari dengan cara berikut fifth kita cari 1 per 1 dikurangi R square pada regresi auxiliar ditemukan nilai fifth nya 1,2 sedangkan fifth yang kedua yang auxiliar yang kedua itu 1,4 dan ini juga 1,4 sekian sekian kesimpulannya apa karena semua nilai fifth nilai fifth dari masing-masing regresi auxiliar ini kurang dari 10 maka dapat dikatakan tidak ada multikoh linearitas itu cara mendeteksi dengan menggunakan nilai fifth kalau dengan menggunakan nilai tall juga boleh jadi karena kebalikannya nilai tall berarti 1 dibagi dengan nilai fifth ketemunya 0,8 kemudian tall untuk yang kedua berarti 1 dibanding 1,4 3,2,1 hasilnya adalah 0,69 begitu juga dengan tall yang ketiga auxiliary regresi yang ketiga kesimpulannya apa karena semua mendekati 1 maka tidak ada multikoh linearitas saya kira cukup dengan menggunakan nilai fifth saja sudah cukup tanpa nilai tall karena nilai tall itu adalah kebalikan atau 1 dibagi dengan nilai fifth jadi cukup dengan menggunakan nilai fifth saja selanjutnya bagaimana kalau sekarang ternyata suatu data itu mengandung multikoh linearitas sebagai gambaran umum satu yang pertama adalah tanpa perbaikan ini berdasarkan pendapat dari Blanchard OJ Blanchard mengatakan multikoh adalah kehendak Tuhan atau sifat alami bukan masalah OLS atau teknik statistik pada umumnya jadi biarkan saja berarti kalau memang seperti itu harus ada solusi misalnya menggunakan statistik non parametrik atau yang lainnya kemudian yang kedua rata-rata yang biasanya digunakan oleh seorang peneliti adalah ketika mengalami multikolaritas maka adanya perbaikan yang pertama adalah berdasarkan informasi a priori atau informasi-informasi penelitian sebelumnya yang kedua solusinya adalah kombinasi data cross-section dan time series yang kita sebut sebagai data panel kemudian yang ketiga menghilangkan variable independent jadi salah satu variable independent dihilangkan namun akibatnya bisa lebih fatal karena mengubah model kemudian yang keempat adalah transformasi variable mungkin ini yang cukup relevan transformasi variable atau yang kelima yang lebih smooth atau lebih direkomendasikan yaitu dengan adanya penambahan data baru yang pertama informasi a priori solusinya jadi apa maksudnya informasi a priori jadi berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya saat ini kita mendapatkan nilai B1 misalnya dari persamaan ini maksudnya berdasarkan informasi priori informasi priori bisa berdasarkan study empiris atau hasil penelitian sebelumnya jadi kita bisa menggunakan dasar informasi priori atau penelitian-penelitian orang sebelumnya terkait dengan masalah multikolinearitas yang kedua adalah kombinasi data kombinasi data antara cross-section dan time series yang ketiga yaitu dengan menghilangkan variable namun dampaknya itu sangat lebih fatal daripada hanya masalah multikolinearitas karena bisa jadi dalam istilah ekonometrika itu disebut dengan bias spesifikasi bias spesifikasi itu adalah modelnya kurang sesuai atau kurang relevan terhadap kenyataan yang sebenarnya selanjutnya adalah transformasi variable kita bisa mentransformasikannya untuk data term series jika hubungannya misalnya kita menggunakan phase difference berlaku pada saat maka berlaku pula untuk t-min 1 jadi kita mengambil data satu langkah sebelumnya t-min 1 nah kemudian jika kedua persamaan diatas dikurangkan maka diperoleh hasil persamaan transformasi vari atau mungkin transformasi rasio misalnya terdapat model seperti ini dengan alasan tentu kita dapat mentransformasikannya dengan cara membagi kedua ruas dengan x2 jadi kita bagi dengan x2 semuanya juga boleh itu namanya transformasi rasio yang kelima adalah dengan meningkatkan ukuran sampel jadi kita bisa menambahkan data ini biasanya yang sering banyak dilakukan jadi kita nambah data kemudian ternyata pada kasus misalnya ini adalah konsumsi pendapatan kekayaan sebelum adanya penambahan data itu ternyata dideteksi mengandung multikolinearitas tapi ternyata sesudah ditambahkan sebanyak 40 observasi dengan adanya penambahan data ternyata dia dianalisis tidak mengandung multikolinearitas saya kira itu untuk pembahasan mengenai multikolinearitas dalam ekonometrika dari cara mendeteksi persoalannya apa multikolinearitas kemudian konsekuensinya apa kalau terjadi yang namanya multikolinearitas kalau sudah terjadi konsekuensi terus efeknya apa terhadap hasil rekreasi kita kemudian setelah itu bagaimana cara mendeteksinya cara mendeteksi rekreasi tadi setelah mendeteksi adanya multikolinearitas kemudian bagaimana solusi atau untuk menyelesaikan masalah multikolinearitas sekian kalau lebih menyebabkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh